Halo bos jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku terima kasih. Thomas Dol bocorkan posisi calon pemain asing Persija Jakarta untuk musim depan. Mantan pemain Chelsea, Persija Jakarta bidik striker berlabel Timnas Perancis. Prediksinya tertuju ke sosok ex-Celsea ini. Pengganti Marco Simic di lini depan Persija Jakarta kini memunculkan sosok nama Anyar. Selain latihan, Thomas Dol mulai merancang komposisi skuad untuk Liga satu musim depan. Sosok bomber ini sesuai dengan kluet terkini yang beredar yang menyebutkan sosok striker Persija Jakarta berlabel Timnas Perancis. Terutama untuk posisi pemain asing. Pasalnya, tim kebanggan masyarakat ibu kota ini hingga saat ini hanya memiliki makan konate yang mengisi slot ini. Hal itu diungkap oleh salah satu pelatih Persija Jakarta Thomas Dol dilansir dari Goal Kong. Satu pemain berlabel Timnas Perancis yang masuk ke dalam kriteria di atas. Dan satu sosok pemain tersebut adalah Loic-Alex Teliere Hubert Remy atau Krabdi Sapa dengan Loic Remy. Thomas Dol menjelaskan jika sudah memberikan sinyal akan mendatangkan pemain baru dari Eropa. Sosok Loic Remy serta apa indikasi yang mengarah ke sosoknya yang bisa dikaitkan dengan Persija Jakarta. Dilansir Tribunwo.com dari Transfermark, sosok Loic Remy adalah pemain langganan Timnas Perancis di era sebelum 2010. Tercatat 31 caps berhasil ia bukukan dengan torehan 7 gol untuk Chelsea. Loic Remy telah berstatus bebas transfer setelah resmi hengkang dari klub asal Liga Turki, Adana Demir Spor. Dengan status bebas transfer yang kini sudah disandang oleh Loic Remy, maka praktis Persija Jakarta tak perlu membayarkan biaya transfer untuk mendatangkannya. Selain itu, market valuenya yang berada di angka 3,48 miliar rupiah dirasa tak akan menyulitkan Persija Jakarta untuk memenuhinya. Sementara untuk catatan statistiknya, Loic Remy tercatat miliki torehan mengkilap dalam beberapa klub yang pernah ia belas salah satunya adalah Raksasa Liga Inggris asal kota London, Chelsea FC. Pemain ini akan memiliki kualitas dan sesuai dengan kebutuhan tim. Kami sudah bicara tentang pemain dari Eropa, karena mungkin kami butuh darah segar baru, kualitas bagus, kata Thomas Doll dilansir dari Bola Sport. Pelatih asal Jerman ini sudah mempersiapkan beberapa posisi yang akan diisi pemain asing. Menurutnya, back, gelandang, dan striker membutuhkan pemain asing. Kami mencari mungkin back tengah, gelandang mungkin seperti nomor delapan, kami juga butuh di lini depan seperti penyerang. Mantan pelatih Borussia Dortmund ini menjelaskan sudah diberikan daftar pemain baru dari manajemen. Dia juga sudah berkomunikasi dengan beberapa pemain. Saat ini tinggal menunggu keputusan manajemen terkait pemain tersebut. Klub berikan saya banyak nama. Saya sudah berbicara dengan beberapa dari mereka, pemain asing itu tetapi klub yang mutuskan pada akhirnya, kata Thomas Doll. Sudah itu aja jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku. Terima kasih.